Sebelum pertandingan di hari ini, Harry Kane gak pernah bikin gol di bulan Agustus sepanjang karirnya sebagai pemain Premier League Dan ini menjadi sebuah breakthrough yang luar biasa Di mana Harry Kane yang biasa dikenal memang selalu slow starter, selalu seret gol di bulan Agustus Bahkan di hari pertamanya yang dia pernah bikin gol, akhirnya bikin gol juga Dan membawa Spurs menang 3-1 atas Aston Villa Sebelumnya Villa unggul, lebih dahulu melalui John McGinn dari umpan jauh dari back to Tyrone Minks ke depan Dan menunjukkan bagaimana koordinasi linti pertahanannya Spurs juga masih suka asal-asalan di belakang Namun beruntung bagi Spurs karena ketika Harry Wings ditari keluar oleh Pochettino dan melasukkan Christian Eriksen Maka ada pemain yang bisa support di belakang striker Sehingga tangi Nomele yang sebelumnya bermain sebagai 1 dari 3 gelandang 5 di tengah Bisa kembali ke posisi aslinya sebagai seorang gelandang box-to-box bersama dengan Shisoko Sehingga Eriksen bisa pulling the strings di belakang dari striker Dan sebenarnya sih kalau kita lihat goal pertama dari Spurs tercetak oleh Nomele Sekaligus juga membuktikan bagaimana Pochettino akhirnya bisa punya gelandang box-to-box yang brilian Dan diharapkan bisa konsisten Karena sebelumnya setelah Musa Dembele cabut dari Spurs di bulan Januari yang lalu Mereka gak punya lagi sebenarnya box-to-box yang bisa konsisten Kita akan lihat apakah para pemain baru dari Spurs juga nanti bisa mengatrol permainan dengan lebih tinggi lagi Masih ada Ren Seseñon yang tadi menonton pertandingan bersama dengan Jan Vertonghen di tribun Bersama dengan Dele Alli juga Dan masih ada Giovanni Lo Celso yang bisa menjadi aslike midfielder Namun good start untuk Spurs minggu depan Mereka akan ketemu Manchester City Akan sangat exciting Terima kasih